Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pagi ini kita kembali belajar dari Renungan Manarema Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak mengucap syukur kalau kami masih boleh mendengar kebenaran firmanmu Yang akan meneguhkan iman kami di tengah-tengah koncangan-koncangan kehidupan yang kami alami Urapi hambamu, urapi semua yang mendengar Biar pagi ini kebenaran firmanmu memberkati kami, meneguhkan kami Untuk kami terus melangkah dengan keyakinan kami punya Tuhan yang hidup Yang sanggup untuk menolong kami Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Matius Fasal 28 Ayat yang ke-6 Kita akan belajar berkat dari kebangkitan Kristus Matius 28 ayat yang ke-6 Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Bapak Ibu Saudara sekalian kematian Tuhan Yesus pasti mendatangkan kekecewaan Bagi sebagian murid yang memiliki pengharapan yang keliru Mereka merasa Tuhan Yesus sudah gagal untuk menyelamatkan bangsa Yahudi Kematian Tuhan Yesus itu juga menimbulkan duka cita yang mendalam Bagi yang lainnya yaitu para perempuan yang begitu mengasihi dan setia melayani dia selama ini Nah kasih itulah juga yang telah mendorong mereka pada hari yang ketiga Mereka pergi ke kubur untuk menengok, meminyaki dan merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus Tapi mereka tidak menjumpai mayat Tuhan Yesus Yang mereka jumpai adalah seorang muda Yang memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit Dan mendahului mereka ke Galilea seperti yang telah dikatakannya Bahkan para perempuan ini menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Ia telah bangkit dan ia tidak ada di sini Perkataan ini bisa mengandung dua pengertian Yang pertama Tuhan Yesus memang mati Berada dalam kubur tiga hari Tapi Tuhan hidup kembali untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sudah menang atas maut Karena itu Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kubur Kebangkitan Tuhan Yesus itu meneguhkan iman kita Sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia Paulus berkata pada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu Tapi karena Tuhan bangkit dari kematian Tuhan sudah menang atas maut Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia Yang kedua hati para murid yang dirundung dengan duka cita Setelah Tuhan bangkit berubah menjadi suka cita Tuhan yang bangkit dari kubur menyatakan diri kepada murid-murid yang berkumpul Tapi dengan rasa takut Tiba-tiba Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitannya Menembus pintu yang terkunci Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 21 kita melihat Yohanes 20 ayat 19 ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata damai sejahtera bagi kamu Kata damai sejahtera bagi kamu diulang lagi di ayat 21 Maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu Jadi kebangkitan Kristus membuat iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia Dan kebangkitannya memberi damai sejahtera Sebelumnya Tuhan juga pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Bahkan damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Jadi Tuhan itu menghendaki kita memiliki damai sejahtera Ada damai di tengah badai kehidupan Tetap punya rasa damai di tengah koncangan-koncangan yang menimpa kehidupan kita Yesaya 48 ayat 18 dan 19 berkata Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku Maka damai sejahtera mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering Dan kebahagiaan mu akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti 19 maka keturunan mu akan seperti pasir Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku Bapak ibu suruh sekalian mengapa ayat 18 diawali dengan kata Sekiranya atau seandainya atau andekata Engkau memperhatikan perintah-perintahku Jadi memperhatikan perintah Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera Yang digambarkan seperti sungai yang tidak pernah kering Kebahagiaan itu akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti Jaminan yang lain maka keturunan mu akan seperti pasir Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya luar biasa Kemudian nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku Bapak ibu suruh yang dikasih Tuhan Mari kita jaga damai sejahtera ini dengan ketaatan Karena ketika dosa masuk sejahtera itu keluar Ketika kita tidak taat sejahtera itu keluar Itu sebabnya Bapak ibu suruh sekalian Biar kita terus mempertahankan ketaatan kita Supaya sejahtera itu tidak hilang dan keluar dari hidup kita Tuhan memberkati Bapak ibu suruh sekalian dan mari kita akhiri dengan doa Bapak bersyukur untuk kebenaran firmanmu Kebangkitanmu dari kubur Meninggalkan berkat yang luar biasa bagi kami Itu sebabnya roh kudus sebagai penolong Itu memampukan kami untuk menaati kehendak Tuhan Sehingga kami tidak kehilangan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kami Dan kami terus hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini Biar Tuhan sendiri akan menerjemahkan lebih dari yang hambamu bisa sampaikan Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Yang bekerja, yang melayani, yang melakukan apa saja Tuhan berkati Dan biar tanganmu menyertai tangan kami Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan yang membuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama yang ajaib Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Aamiin Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Dan selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!